Halo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini malam hari ini Saya sudah sampai di Pemalang Di tempat kawan-kawan yang semalam moto Yang videonya dikirimkan ke saya Ini saya datang sendiri Dalam mobil Ini karena saya datang sendiri Untuk kamera itu kawan-kawan sudah nunggu disini Untuk kamera biar Kawan-kawan disini yang bantu megangkan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentang-tentang kuncinya mana Kuncinya nanti ketinggalan Bentar tak balikan kameranya Aduh kameranya baliknya yang mana ini Gimana sih gak usah di-shorting lah Gak usah di-shorting lah Gimana apa kabar Bentar kan Bentar kan Apa gini aja dibalikkan Gini lah Biar nyotoknya dari depan Sini gak apa Gini Karena gak bisa ini kan Tolong pegangkan kan Ini gak Sampaian gak iseng tulok saya Tapi gini ya Bantu ya kan Bentar kan Salamannya nanti kan Dapat sendal dulu kan Alhamdulillah Masih loyo-loyo Sampai siapa pak Dari Cerepuan sendirian ya Apa yang hace kita Ngeri nampak mau petok terus dipotong seperti kemarin saya dikasih transport kesini saya datang kesini kalau nggak mau transporti saya ya ke Jogja nanti transportnya malah tak kasih 100 juta gitu ya karena transporti saya nggak mau kemana-mana saya ngalahi kesini karena kebetulan saya juga kemarin dari Cirebon seperti janji saya nanti kalau barangnya bener saya nggak bayar karena yang saya bawa malam-malam pasti hanya mobil saya nggak bawa uang cash sementara mobil saya ditahan dulu kayak semangat dulu karena kemarin itu bener dibayar nggak kali itu karena takut resiko di jaman sekarang ini kita membawa duit cash karena situasinya seperti ini dan saya selalu datang sendirian bukan saya takut tapi kita menjaga-menjaga lebih baik karena Rasulullah pernah bilang misalnya kita udah percayakan kepada Allah tapi nggak usaha juga nggak istirahat juga salah kan gitu kalau kita sholat Jumat kita bawa ontau ontaunya karena kita percaya pasrah sama Gusti Allah nggak kita ikat nanti dicuri orang begitu juga misalnya kita yakin bahwa kita ini punya misalnya keyakinan bahwa kita dilindungi Gusti Allah tapi nggak upaya kita nggak jaga-jaga kita membawa duit sembarangan nanti dijalan di apa-apakan orang juga kan seperti itu kita antisipasi sampai merokok nih ya kalau saya sih gini ya Alhamdulillah saya bisa kenapa panjangan pemotongan saya yang punya kalau bahasa sini karangan Pak ya kalau bahasa ini karangan atau punya tempat kebun itu yang tempat Alhamdulillah itu bambunya itu berkembang di kebun saya itu kalau bicara masalah ini panjangan meragukan asli atau tidaknya mau nanti dicek aja barangnya barangnya saya nggak pernah melakukan kan jadi begini setiap orangnya Pak ini sebenarnya sebelum saya kontong dulu kalau saya ya saya sih nggak butuh mobil nggak butuh hata butuhnya panjangan bawa duit atau nanti ya saya sama Ustadz Joni atau yang disebut Kisaka Soma ya Alhamdulillah malam-malam itu ke tempat saya gitu setelah beriok ke main ke kebun saya katanya ada pemuketuk ada udusannya yang ke rumah saya saya katanya tanya-tanya itu kebun saya akhirnya saya ikut sana ternyata benar itu loh ya munggu nanti prosesnya seperti apa saya nggak tahu munggu panjangan lebih tahu ya begini karena saya sudah didatangkan berarti karena saya udah kena sama Ustadz Joni sudah cukup lama ya artinya Ustadz Joni mungkin sudah tidak meragukan bahwa saya saya ini nggak nggak kaleng-kaleng karena saya berani mendatangi asal dengan mekanisme mekanisme itu nggak merugikan saya saya berani didatangi juga nanti saya nggak merugikan orang yang dikatangi saya jika bener orang kosnya tak ganti 100 juta kok kan ya gitu kan berarti saya nggak merugikan kalau saya kesini tanya Ustadz Joni saya apakah dikasih 100 juta saya dikasih bensin makan rokok dan resiko di jalan aja karena kita di jalan punya resiko kayak bane gembes pecah saya masuk angin kan ada resiko kan seperti itu saya tidak minta seperti kalau saya ngasih 100 juta enggak kayak gitu terus apa yang harus yang harus saya elakkan jadi gini masalah-masalah pembayaran atau apapun saman kan nggak ngambil enggak 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 resiko lah istilahnya enggak enggak beresiko langsung ongkosnya beliau datang ke sini juga saya sudah transfer kan ya ya ongkosin kan kayak gitu sama enggak ini teman pokoknya nanti seperti apa gitu ya barangnya bagus apa enggak barangnya bisa di kan dia ahlinya dia masternya jadi samband nggak usah ngeyel ibu bukan masalahnya kalau bahasa asli atau tidaknya bagus atau tidak kan panjen enggak sendiri yang motong ya kan ketika saya motong sama juga kan iya saya hanya menyaksikan selaku yang mempunyai kebun itu loh ya kalau saya sih ya monggo nanti saya enggak kenal sama Kang siapa ini namanya Kang Paul ya saya hanya kenal dengan Ustadz Sony ya monggo kalau nanti-nanti deal itu bener istrinya apa dan sudah hadil harganya yang monggo barang dibawa gitu aja kalau saya sih gampang gitu menurang kamu nggak tahu apa-apa sih artinya begini Kang kalau uang kas malam-malam kayak ini jelas saya nggak bawa tapi saya siap misalnya nanti mau dipanggilkan RT dipanggil apa dan saya sudah ngecek barangnya pasti ternyata saya tidak bertanggung jawab untuk membayar saya siap dengan konsekuensi apapun yang dikenakan dengan aparat pamong setempat artinya saya bertanggung jawab gitu kan enggak saya nggak main-main kalau suruh membawa uang malam-malam kayak gini daripada kita nanti nggak ada pengecekan rame dulu lebih baik uangnya Kang Sony tak pulangkan saya pulang kan kayak gitu karena malam-malam gini membawa uang ambil uang resiko saya dan saya kan jenengan ketik saya datangnya sendiri gitu artinya dengan keberanian saya yang luar biasa dengan resikonya wajih jalan dengan ngantuk lelah saya berani sendiri itu setelah saya menunjukkan tekad saya bahwa saya ini nggak main-main gitu kan main-main dengan hanya biaya transport dari Kang Sony karena Kang Sony kawan saya saya lebih baik di rumah tidur kok kalau cuma nongkos bensin aja saya di rumah punya kan kayak gitu ya intinya ini boleh saya periksa atau bagaimana ya gimana ya nanti aja pak yang penting aku kadang siap membayarikan ya saya sudah beberapa kali saya siap untuk untuk RT RW pokoknya Kang Sony lah yang 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 menanggung jawab saya gitu kan soalnya saya denger-dengar begitu katanya ada bahasa Jawa itu jangan dikebiah urah ya artinya ada orang yang tidak bener pasti ada orang yang bener ada orang yang bener pasti ada orang yang tidak bener kalau kita selalu trauma kepada kata orang-orang yang tidak bener terus kapan kita akan maju kalau kita percaya sama orang bener terus kalau kita kepentok orang yang tidak bener kita juga nggak mau belajar artinya jenengan saya hargai jenengan waspada gitu kan rasanya jenengan pernah ketemu apa seseorang yang menceritakan akan apa orang lain yang tentu saja tidak semua kebaikannya pasti ada keburukannya kan gitu kalau tapi kalau saya saya ambil kebaikannya keburukannya untuk pembelajaran kita kalau kamu sudah kenal akrab ya sudah lama saya semalam yang telepon karena semalam itu saya lagi nyetir ada telepon nomor nggak dikenal itu masih ada kontaknya nomornya nggak ada namanya makanya ketika di telepon minta video call itu saya pikir selama ini orang meragukan saya apakah ini Bang Paul bukan karena banyak yang memakai nama saya di di akun-akun itu nanti menariki duit nah inggasnya jeleknya ke saya makanya orang ketika chat WA ke saya apakah ini bener Bang Paul makanya ketika ada nomor nggak dikenal saya pikir bukan Kang Sony minta video call ternyata kawan-kawan disini yang lagi motong itu kan gitu ya intinya saya sih gitu aja nanti ya saya kenal dengan Kang Sony saya nggak kenal sama kan jenengan ya munggu nanti saya kembalikan lagi saya sama Kang Sony siap oke langsung terus mobil bagaimana iya oke kalau kayak gitu kita nanti bisa lihat barangnya barangnya sampan simpen kan sudah ada tidak ada ada di rumah rumah apa di sini Pak oh di sini ya kayak gue ya jadi diperiksa ya oke bambunya bisa diambilkan iya bambunya sudah di dalam nanti sudah ya nggak ya udah ya udah ya udah ya udah nunggu di periksa ya ojo langsung balik loh sama ya biar ya jadi atau nggak jadi ya jangan langsung pulang lah caranya jangan gitu oke kemarin kan dari Malang itu kan janji mau ke sini ini baru itu pun karena ada ini kan ya enggak juga tetap silaturah yang ke sini ya kan karena saya kemarin explore sama denmas itu kan ya Astagfirullahaladzim, ya Allah Apa sih? Ya, ya, ya Ya, 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 ya Bang, bang, bang Bang, bang Bang, bang Bang, bang, bang Bang, bang Bang, bang Bang, coba periksa bang Gimana tuh bang Gimana tuh bang Cuma bisa, bang Baiknya, saknya, patahnya Ini Itu meledak, bang Itu patahnya, ini bisa panjang Ini Gak betul, ini Tapi Ya, gue masih gak ada, ini lelak Ini, gue masih kelihatan cuman Gini, gini, gini Gini, barisul Tapi kan tak bener, apa kabar ini Sebenernya Makanya udah mau tepung ke serapi Ini Panas banget Tuh Tapi kan tepung ke serapi sudah Tuh Tuh, lah Cewa Gini Ini memang Gepang Gepang Lagi Tuh Gepang Gepang Gipang Gepang 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 Moe Gepang Gepang berarti bagaimana kebaparan langsung ya bisa terus berarti ya ada yang lebih masalah masalah transport apanya itu gak masalah bisa gak bisa masalahnya bukan masalah itu masalahnya bukan masalah itu masalahnya bukan masalah itu masalah itu bener bener itu saya jadi kayak ini sama sama bang ruswat saya jadi kayak ini gak percaya pas datang saya gak periksa lagi gitu kadang aku mau periksa yang gak seperti itu ya gila ini dari pemalang nanti daripada kawan-kawan kita pada rame sendiri yang jelas saya sudah datang kesini kumpunya seperti itu mungkin belum rejekinya atau gimana hanya anda yang tahu terima kasih pilihan top pribadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih